Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Pak Panji? Pak Panji? Oh, Pak Barta keluar kayaknya, Bu. Keluar dulu dia. Pak Panji? Saya taruh host-nya ya ke Bapak ya. Pak Panji? Halo. Halo, halo. Ya, Pak Panji, saya taruh host-nya ya ke Bapak ya. Ayo, Bu. Oke, Pak. Sudah. Oke, kita bisa mulai. Pak Barta masih keluar, Mas. Pak Barta masih keluar habis keluar. Boleh di pasangan serasi nih, Pak Panji sama Pak Barta. Satu masuk, satu keluar. Iya. Saya masih juga di jalan juga nih, Bu. Mau balik ke rumah. Siap, ayo kita mulai. Jadi, waktunya nanti enggak di... Biar aja, Pak Barta-nya nanti masuk. Bisa tuh ya, langsung aja ya. Iya, siap. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak-Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak-Ibu. Guru hebat di Senusantara. Selamat bertemu kembali di sesi ini. Buat Bapak-Ibu yang sudah bergabung, kami ucapkan selamat datang. Pada malam hari ini, kita akan bertemu dengan pemateri yang hebat. Dengan materi yang hebat juga. Ya, kita akan bertemu dengan Ibu Eli Yuliana yang akan menyampaikan paparan mengenai satu guru, satu komik pembelajaran. Ya, nanti akan dipandu oleh moderator juga yang hebat, Bapak Barta. Ya, pada Bapak Barta, kami persilakan, Pak Barta. Untuk memandu kegiatan pada sesi ini, kami persilakan. Pak Barta? Bisa kita melihat orang apa? Sebanyak apa? Pak Barta? Ya, atau langsung saja, Bu Eli, ke pemaparannya. Kita gunakan separuh waktu kita untuk pemaparan. Kemudian, selebihnya nanti kita buat tanya-jawab pada Feli. Handphone ini apa, Pak Barta? Ya, kami persilakan, Bu Eli. Baik, terima kasih, Pak Panji. Kali ini kita masuk ke komik. Mode itu, speaker ini juga, Pak. Mode itu, Pak. Pak Panji, kasih mode dulu, Bu Mahviani. Hari ini kita masuk ke pembuatan komiknya. Jadi, syarat malam ini adalah... Syarat... Bisa saya lanjutkan ya, Bu ya? Ah, Bu Anitta? Oke, silakan, Bu Eli. Pak Barta sudah masuk. Kalau Anda, saya lanjutkan ini. Pak Barta belum masuk, Bu. Belum masuk. Baik, saya lanjutkan. Belum masuk, Bu. Pak Ibu. Iya, Bu. Saya lanjutkan, Bu. Jadi, kali ini syaratnya yang mengikuti visi malam ini harus sudah... kita lanjutkan... kita lanjutkan... kita lanjutkan... kita lanjutkan... Terima kasih. 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 warna yang ini, ini kan warnanya putih ya Bapak Ibu ya kita isi aja ya Bapak Ibu mau isi warna apa tadi sudah berganti warna, jadi field ini gunanya mengisi bidang kerja, kalau yang tulisan Bapak Ibu pengen kasih warna yang beda warna tulisan juga diwarnai nah sudah berubah kalau mau template-nya yang diubah, kita klik dulu bidang template-nya satu kali baru kita kasih warna yang lain nah seperti itu ini sudah berubah warna, terus disini ada kolom shadow, shadow ini berarti tulisannya berwarna, apa berbayang kalau lagi nanti ini kan ada stroke, pokoknya stroke itu berarti ada apa ukuran dari bayangan itu, kita tinggal pilih aja mau berapa, tuh seperti itu, jadi untuk membuat suatu media komik pembuatan komik ini sebenarnya tidak begitu sulit kalau kita memahami pertama, kita lihat kemarin juga, ini sekalian nih ada yang bertanya kepada saya Ibu, berarti kita harus buat ringkasan materi ya, ringkasan materi tetap harus dibuat tapi jangan lupa SKKD tetap dicantumkan nah, tadi baginya apa, misalnya hari ini kita belajar kalau matematika di kelas 6 itu ada ukuran bangun ruang nah, persegi itu gimana persegi panjang itu gimana jadi kita bisa bisa menggunakan komik tanpa kita menulis kita pantulis nanti bisa kita masukkan ke Photoshop nah, ini kalau dalam dalam penulisan dalam penulisan Bapak Ibu sudah selesai ini sudah penuh semua ya, dikira Bapak Ibu sudah selesai menulis kita lihat dulu mau nambah halamannya nih berapa nih kalau ditambah Bapak Ibu tinggal pilih yang ada di sini halaman ini ini tinggal Bapak Ibu klik tarik aja ke sini Bapak Ibu dia akan naik sudah halaman kedua kita punya dua halaman punya dua halaman tiga halaman tarik lagi sampai halaman itu bertambah sesuai keinginan Bapak Ibu saya nggak mau pakai kotak yang besar ini gimana ya yang ilanginya gampang ini di klik aja yang di maui dilet hilang ya dia akan hilang ini ada tanda X berarti tidak bisa di kalau ada tanda X ini nggak bisa di delete Ibu mungkin dikecilkan baru bisa nah dikecilkan juga berarti dia sudah terpokok kalau yang ini sudah kita dikunci sama komik slide-nya kita nggak bisa merupik kotak yang ada di dalam bagian tapi tidak semua template seperti ini tersebut gantung tapi misalnya terlalu unlock atau di 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 satu kita ambil di kita di di saya ter-delete gimana saya mau kembalikan ke posisi semula itu semua yang ada di layar laptop itu sama di 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 sama tinggal control Z aja dia kembali awal lagi kita kerjakan kalau delete nya sudah ter-delete tidak dengan sengaja tadinya mau delete tapi aduh halaman itu masih saya pakai yaudah control Z aja seperti biasa kita menulis di wopet kalau ingin menambahkan kalau seandainya sudah selesai sudah selesai beri halaman kalau selesai halaman ada ini secara biasa itu nanti larinya kemarin saya pernah mengatakan bahwa kita harus punya satu folder disinilah kita menyimpan semua media-media kita ini baik saya lanjutkan nah ini file tadi kita simpan perhatihan ini lihat ibu bapak-ibu save type itu artinya kita simpan file kita jenis apa ini masih comics live nah masih comics live seandainya kita cari tadi comics ya itu apa apa hidup Ini kan kau anggota. Ngerangkap semua, Bu Endi. Ini Pak Panjirnya nih, mana? Oke, saya lanjut ya Bapak-Ibu, nggak apa-apalah. Oke, komik slide dokumen, berarti kalau laptop Ibu, Ibu mau mengerjakan di laptop teman misalnya, Ibu kopi pasir di dalam... Pak Hakim, gunakan dua perangkat ya Pak Hakim ya? Ya. Pak Hakim, gunakan dua perangkat? Kayaknya iya. Ya, salah satu dimatikan Pak. Ya, ya, oke. Kasih, Kupi, tuh. Sorry. Sudah, sudah, sudah. Sudah ya Pak ya? Sudah. Sudah. Sudah, sudah kecil suara saya, Pak. Ya, baik. Saya lanjutkan Bapak-Ibu. Pak Hakim, matikan nafas pikirnya Pak Hakim. Ya, tunggu, tunggu. Halo, sorry, sorry. Ya, baik. Nanti ketika, misalnya laptop Bapak-Ibu sedang mengalami error gitu kan, terus ambil ini, Ibu kopi pasir ke dalam plastik, pinjam punya teman, gak bisa. Karena teman, teman Ibu, Ibu Bapak tidak punya aplikasi komiks. Jadi, nanti di laptop teman Bapak-Ibu, di sini hanya bertuliskan adocs. Apa itu? Pokoknya ada adocs begitu, tanda warna merah. Saya lupa. Nah, itu nanti tidak akan terbaca oleh Bapak-Ibu, juga teman Bapak-Ibu. Ini kalau yang di-shipping sementara. Nah, ini bisa kita buka lagi ke yang semula. Dengan klik dua kali saja. Nanti larinya akan ke komiks yang di sini. Tuh, dia kedip-kedip kan punya kita. Nah, kita lihat. Akan kembali ke posisi semula. Nah, kita bisa ngedit lagi. Ini kalau sudah tersimpan secara komiks live. Nah, kalau seandainya Bu Eli, saya sudah seperti yang tampilan saya kemarin, yang powerpoint ini. Nah, ini kita sudah menjadi sebuah komik. Kita pindahkan ke dalam powerpoint atau kita pindahkan ke dalam PDF. Nah, itu kita tinggal meminta saja di sini. Ini file, kita buka file. Di sini ada tombol-tombol seperti biasa. Lihat ada export. Nah, export ini pilihannya banyak. Bisa ke PDF, bisa ke image. Nah, yang biasa saya pakai hanya dua. Ini larinya ke email. Email yang ada di perusahaan komiksnya. Nah, jadi tidak perlu lah yang 1, 2, 3, 4, 5 ini tidak perlu dipakai. Jadi, dua ini saja Bapak Ibu. Nah, seandainya Bapak Ibu ingin menggunakan PDF langsung tanpa menyimpan ke image. Nah, itu tinggal PDF. Export ke PDF. Jadi, bentuknya nanti ke PDF. Nah, ini perintahnya semua. Tinggal next saja. Jadi, ada tiga halaman ya. Jadi, dari satu sampai tiga halaman. Kalau seandainya mau satu saja, ini tidak usah dikasih. Nah, kita pindahkan. Ini tidak usah. Kosong. Jadi, nanti yang terisi adalah halaman satu saja. Ini tinggal kita next saja Bapak Ibu. Nanti timbunya ada di PDF. ya, ada Meta Simpan biasanya. Oke, nanti kita lihat di latihannya. Dokumen. Ya, sudah terseperti ini. Jadi, ini bentuk PDF. Siap cetak. Bu, kalau saya mau betulkan lagi, Bu, ini salah. Balik lagi ke template yang ini. Ingat, Bapak Ibu sudah menyimpan tatian ini secara set biasa. Setnya di Comics Live. Jadi, kita tinggal lihat saja tadi nyimpannya di daerah Comics. Ya kan? Lihat di daerah Comics. Ibu Bapak ya. Di daerah Comics. Lihat ada latihan. Itu yang logonya masih Comics Live. Itu berarti Bapak Ibu masih bisa mengedit ulang. Nah, kayak gini kan. Nanti tampilannya kembali ke semula. Ibu edit saja semua yang mau di-edit. Nah, seperti itu. Apalagi ya. Sudah langsung saja ya tanya-jawab ya. Jadi, untuk latihan hari ini, tutorial saya juga nggak bisa tutorial karena sifatnya ini langsung gitu, Bapak Ibu. Karena kita langsung sampai dari web, dari ini, dari ini, dan dari ini. Ya, silakan ada yang mau ditanyakan. saya nggak ngerekram ini ya. Saya nggak ngerekram ini ya. Ya, Bu Anita, silakan. Dipantu saya. Ada pertanyaan, Bapak Ibu? Bu Anita, nanti dipandu saja, Bu. Yang bertanya aplikasi Comics Live-nya itu gratis ya. Jadi, nanti memang gratis. Yang kita pakai yang trial, yang 30 hari sekali, nanti baru di-uninstall, baru install lagi. Bu, Bibi. Maaf, Bu. Saya sudah maksimal ini mengeluarkan suara. Nanti kalau saya trak-trak, satu kampung akan keluar ini. Yang mau bertanya, silakan di kolom chat. Bisa. Bu Anita. Dibuka saja, Bu. Hostnya ke Ibu ini. Buah-Ondi. Buah. Buah. Bu Anitta Halo Bu Anitta Bu Anitta dibuka saya atau tidak? Ini yang bersama saya siapa ya? Bu Elin Itu ada pertanyaan aplikasinya Comic Live-nya itu apa? Dari Pak Hensu kayaknya Pak Hensu bertanya Iya ini Hendra Suheri Aplikasi Comic Live-nya Bu Iya Pak Hensu itu yang menjawab Pak Hensu yang menjawab Pak Henry Eh Pak Henry, Pak Hendra Dibuka saja mic-nya temani saya di sini Suara Bu Elin itu kecil Nanti kalau kami ngomong tak dengar Ya Bunda sebenarnya masih penasaran nih Tadi ingin ketinggalan Tadi saja tidak tahu nih mau nari kemana cari listrik Penasaran sih saya mau komik Ya dari tadi siang sampai malam Mati lampu ya Ini sudah gelap kali dapat cuma 25% Karena penasaran ini paksain aja bu kak Tadi malam pun gak habis ikutin Bunda Eli Ini malam pun gak habis kayaknya Nanti di share ya Bunda Eli Bagiin Saya nanti sharenya kalau untuk yang tidak Yang tidak berbayar atau yang tidak trial Nanti di telegram aja bu Soalnya kalau di WA itu gak cukup Iya ya Nanti ke email aja lah Bunda DI-in penuh Telegram juga penuh Ke email aja ya Bunda Nanti di JAPRI Siap Ini kayaknya yang travel headset saya nih kayaknya nih Harus minta beli lagi nih kayaknya Ganti baru aja Bunda Ya siap Tunggu gini Lempar beli yang baru Iya Kalau Bunda Anita kan gak gitu Beli yang banyak-banyak Corbank katanya dia Corbank udah dipakai tadi siang Bunda Belum di cas lagi Udah habis badanya nih Volume Eh volume Volume Headsetnya sudah saya negedekan Bu Iwi Bu Iwi tadi yang nanya tuh Bunda Kok aplikasi apa tadi ya Pak Panji hilang ya Bunda Anita Kenapa Pak Panji hilang ya Bunda Anita Pak Panji hilang Pak Panji hilang Loh saya tinggal sendirian nih Single factor Pak Panji hilang ya Diculik kayaknya tuh sama Pak Panji Diajak Kopi bareng kayaknya Tuh curang Nanti kita tangkap aja Ya silahkan Bapak Ibu Ada yang mau bertanya lagi Ini kayaknya kan Komik sini sebenarnya Aplikasi termudah Bisa dikerjakan offline Jadi kalau Lagi iseng-iseng Buat bisa Ajarin sesuanya juga bisa Jadi nggak perlu online Nggak perlu online Iya nggak perlu online Ibu online-nya sekali doang Download Iya Bun ini bisa untuk Sungai mata pelajaran ya Bund Bisa Ibu Saya coba cari Punya teman yang matematika ya Ibu ya Saya coba cari Kalau yang untuk teknik itu Bun Teknik Nanti kan tekniknya kemana dulu Mbak Ibu Ke elektronika gitu Berarti kan dia Apa namanya Aplikasi Apa namanya Sambung-menyambung menjadi satu gitu ya Iya bisa jadi Ya itu bisa Nanti circuitnya aja diituin Ntar saya ada Punya teman ini Marah saya simpan di mana lupa Saya takut membuka Takut ada apa-apa di tempat saya ini Soalnya habis di install dulu Ada apa-apa kan bahaya Teriak semua Sambil menunggu saya mencari yang matematika Mungkin ada yang mau ditanyakan ya Tanya aja gak apa-apa Kayaknya tadi udah saya siapin Ya ada yang mau ditanyakan Bu Bun berarti foto Foto-foto Kita itu bisa ya Foto-foto anak Atau foto kegiatan Bisa Ibu Sangat bisa Kalau foto anak Siswa ya maksudnya ya Foto siswa kegiatan lah Yang kita ambil dari kamera Lebih bagus lagi Sebenarnya itu Soalnya Ya soalnya Apa namanya Kan Siswa kayak saya kemarin ya Yang bahasa Indonesia ya Itu kan siswa yang Bukeran Seperti ini Oh iya ya Sebenarnya bukan Bukan nyampaikan drama Tentang ini Dia dramanya beda Jadi ketika saya tampilkan ini Mereka pada teriak Paling senang mereka kan Wah ada foto saya disana Gitu Ekspresi mereka Semua pada Aneh-aneh jadinya Malah Malah datang ke saya Bu saya mau minta Buatin komik satu Itu apa Untuk di rumah Cari foto saya Sama orang tua saya Nah gitu Jadi saya tidak Membuatkan Tapi mereka Mengerjakan di laptop saya Nih laptop saya Coba dikerjain Gak bisa bu Gak bisa komputer Sekarang belajar sama saya Mumpung masa istirah Jadi 35 menit Kami istirahan Dua-tiga anak Ke saya setiap hari Untuk belajar Membuat komik Jadi saya relakan Laptop saya Untuk dipotongkan Maaf ya Kalau ada yang aneh-aneh ya Kalau ini kegiatan di Nobel Campur Adupin satu ini Eh lupa Tadi sudah saya siapkan Cuma karena mati lampu Tadi lupa Apa Yang panjang kemana juga saya Membuat lampu tadi Hmm Jauh lagi suaranya Bunda Iya ya Iya Kadang keras Kadang jauh Ini padahal Hampir saya telan ini Micnya Jadi kalau komik Untuk matematika Sebenarnya lebih enak Rumus Kita tulis Biasa saja Di word Di mana Kita pindahin aja Bu Di screenshot Nanti di Apa Di Pendahkan ke Ini Ke File Khusus komik Jadi ketika kita Mau Mau ini kan Mau Apa Mau Matematika Kalau orang lebih suka Begini Kalau matematika Karena anaknya Sifatnya Apa namanya Tidak Memaksa mereka Untuk Untuk Bisa Tapi memahami Sudah cukup Yaudah Saya Ambil satu situasi Di kelas Jadi nanti Bicaranya tentang Perkalian Ya hasilnya Temannya ini Kita kelopokkan Berapa orang Kadang Waktu pacara itu Saya ambil Saya cut Berapa orang Untuk Diajarkan Perkalian dasar Kelas 3 Jadi kalau 2x3 Saya tidak langsung 2x3 Tapi Saya kelopokkan 2 orang 2 orang 2 orang 3 kali Jadi konsep Matematikanya itu jelas Jadi Berapa orangkah Yang berdiri Di depan Rini Misalnya gitu kan Jadi 2-2 Jadi konsep Matematika Yang kita ajarkan Kepada mereka Bukan 2 kali Tidaknya langsung Jadi lebih cepat Lebih lama ingatnya Dan cepat ingatnya Ya Jadi kalau kita Mengajarkan mereka Dengan Nulis Itu kan Kadang ada yang tidur Ada yang apa kan Jadi kalau Nulis Lebih enak Misalnya Ini ada 5 orang Berdiri Dia mungkin Hitung Nek 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 Jadi konsepnya Mereka jelas Kalau 5 kali 2 Berarti 2 kali 5 2 nya Ada yang 5 kali 2 Berarti 2 kali 5 nya 2 2 Kumpulan Oh berarti Memang jumlahnya Sama Tetapi Secara himpunan Itu bedanya Mereka pahamnya Disitu Jadi ketika kita Metap Dengan soal yang Berbeda Kita gambarkan Dengan Untuk Meminta Secara tertulis Mereka sudah Paham Karena pada saat Pemberian dengan Media komik Dia teringat Oh iya Komik kemarin itu Mengajarkan tentang Perkalian Ibu Eli Ada kasih tentang ini Jadi mereka Membuat sendiri Konsep mereka Di kertas Secara tertulis Itu untuk Matematika Kalau Ipa Lebih enak lagi Bu Kalau Ipa Rangka tubuh manusia Itu tinggal Dikasih Balon kayak gini aja Rangkanya ngomong Sendiri Gitu kan Masik Gitu Atau bunga Bunga lengkap Bunga tidak lengkap Perbandingan Disini ada Dua Dua bunga Bisa ingat Satu-satu Bisa diperateli Nanti Didekati Jadi nanti Ketika Apa Namanya Bunga yang Sempurna Berarti dia punya Putik Dia punya Makota Dia punya Ini Punya itu Jadi Oh itu Perbedaannya Dengan media komik Lebih cepat Dan itu Hasilnya Ibu Nanti komik Ibu Bisa ditempel Di majalah dinding Khusus MAPEL Jadi kalau Saya itu Ada majalah dinding Khusus MAPEL Nanti Matematika Beda Bahasa Beda Nah itu Menarik Guru lain Di sekeliling saya Untuk belajar Gara-gara itu Ada guru Yang ingin Pensiun Naik Satu tahun depan Sudah pensiun Dia sudah bisa membuat Apa Satu Komik Ya Satu buah Buku sebenarnya Saya bilang itu Buku komik Cerita Karena Ngajar kelas 1 Mengajarkan Anak tentang Kihitaan sehari-hari Mulai Tidur Bangun Tidur Manti Berjalan ke sekolah Bertemu orang Salaman Dan sebagainya Itu Pakai komik Ibunya Kemarin Kebetulan Beliau Disuruh Presentasi Di depan Pada saat Kak KG Oleh Dinas Pendidikan Diacungin jempol Ini sudah mau pensiun Masih semangat Begin komik Nah itulah Jadi Satu Apa ya Satu keuntungan Bagi Guru itu sendiri Kan Iya Ada lagi Yang mau Ditanya Ini kayaknya Saya Apa Borong semua Bunda Kalau mau Foto karakter Gimana caranya Oh foto karakter Maksudnya Yang Animasi Animasi Yang Gitu ya Kayak Little Bonnie Atau apa Gitu ya Nah ibu Kalau gitu Ibu Ibu coba Ambil Sedara ini Maaf ya Saya coba dulu ya Kita Kita coba Ambil Satu karakter Biasanya Kok 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 Jadi Langsung aja deh Cari kartun Apa gitu Nah Seperti ini Bapak ibu Saya Langsung aja Copy Image Kalau Bapak ibu Suka Pake Yang What Kita Coba Yang What Kita Coba Yang What Kita Baru Oke Copy Paste Nah ini kan hasilnya begini ya Bapak ibu ya Kalau Di PowerPoint Kita bisa Pake Aplikas Apa Ibu Masukkan ini langsung Ke komik Mudah-mudahan Kemudahan bisa Kemudahan Kita Langsung Masukkan disini Mau gak Ini Kalau tombol Langsung Kayaknya Ini sudah dimatikan Dia gak mau Harusnya Ngambil dari sini Kemudian bisa Iya Gak bisa Berarti harus disimpan dulu Bapak ibu Disimpan Dalam Bentuk JPEG Nah Karena saya Terbiasa Menggunakan Pake Ada Photoshop Photoshop Saya masukkan Kesitu dulu Ke Photoshop Nya Tapi baru Saya SMP Kalau mau Belajar Ngedit Foto Bisa Pake Photoshop Bapak ibu Kalau tadi Seandainya Coba Saya baru Terpikir Coba Di Shape File Shape Image Ini Photoshop Tampilan Bapak ibu Lihat Ini Photoshop Kalau ini Enak Sudah terbiasa Saya pegang Termasuk Bikin layar Kemarin Juga Pake Ini Kita Coba Yang tadi Kita Set Dulu Shape Image Nanti Dia Masuk Kemana Kita Coba Ya C K Post Sudah Sudah Terdownload Tinggal Disini Kita Cari Di Comics Cuman Yang putih-putihnya Biasanya Masih Nampak Itu Bapak ibu Tadi Kalau Itu Kan Tidak Saya Letakkan Dimana Ya Terima kasih Saya lupa tadi ngeliatin dimana maaf Oh my picture Oke baik Kita lihat saja di my picture Dia ada dimana tadi Oh ini sudah ada Nah ini kalau kita tarik kesini Ini misalnya mau ke tempat yang ini Nah putihnya masih apa Bapak Ibu Ini yang saya gak suka kalau di komik Tapi kalau hanya sekedar masuk kesini Dia oke-oke saja Karena latarnya putih Nah tinggal kita kecelin saja kan Nah jangan kaget tuh ada bunyi Bunyi krek, krek ditarik Nah itu dari aplikasi itunya Supaya agak sedikit Nah seperti ini Nah ini kan tulisan yang di belakang ini kan Setipa ya Bapak Ibu Kita tuto atau send to back aja Nah kita ke depan Ini nanti pindahkan aja kemana dia mau Ke mana-mana aja lah Terserah Bapak Ibu nanti latihannya gimana Nah ini kalau dia layarnya putih Ini tidak masalah Tapi cuman kalau kita pindahkan Nah ini sudah terkunci Bapak Ibu Dengan backgroundnya Mau Sisahkan klik dua kali Dia akan terpisah lagi Nah ini kan jelek Kalau kita logo atau apa kita masukkan disini kan jelek Makanya saya suka buat di Photoshop dulu Nah Mickey Mouse nya Jadi saya tinggal di Ini aja Hilang dia nanti Oh ini layarnya udah berubah dengan sendirinya Ini masih terkunci Nah ini layarnya kalau sudah ada kotak-kotak gini Tinggal dipindahin Nah ini kalau yang sudah kita masukkan ke Photoshop Tidak ada Ini tinggal Mickey Mouse nya aja Tinggal masuk ke sini Bapak Ibu Pindahin tidak ada Tidak ada masalah Jadi kalau saya membahas Photoshop Nanti lama lagi deh Kita belajar Di lain waktu saja untuk Photoshop Atau belajar sendiri juga gak masalah Nah ini kalau kita ambil karakter Ya tinggal dihitungin aja kan Diklik dia maunya kemana nih Ngomongnya Oh Intinya mau dihilangin Tinggal di delete Kan bisa satu Nah seperti itu Ada lagi Terima kasih Pak Hensu Sudah bilang saya keren Good partner Gak sih Ibu Untuk siswa ya foto lah Tapi untuk Untuk yang lain bisa pakai Karakter atau gambar-gambar Yang Ibu ambil di internet Ya sudah ada kata terima kasih Ada lagi Nyalakan saja Ngomong gak apa-apa Nanti saya Kalau gak kedengeran Nanti dihitungin aja Dimasukkan dalam hati Ya wanita Ada lagi yang Menteri Nganya 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 Halo Saya sendirian Pak Sudah suaranya Mengecil Sendirian lagi Kami menyimakkan kok Bu Koyang sih Iya Masih Masih menyimak Tidak dengar Saya kemarin udah nyoba Alhamdulillah Sudah jadi satu Berpererit ilmu dari Ibu Eli Yeay Makasih Pak Eli Ilmunya Terima kasih Itu kan Cuma berlaku 30 hari Biar dapat Berasi Sampai Namanya gimana Komite Sampai Yang krek Nanti saya Seter di telegram Saja ya Kalau Tidak 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 Ditunggu Beliau Tanya Aplikasi Apa Yang kemarin Komite Ibu Eli Pak Barta Pak Barta Sudah bisa masuk Pak Barta Moderator Silahkan Moderator Silahkan Saya sudah cukup Oke Oke Langsung Saya ya Bu Suara saya Kedengaran ya Bu Oke Terima kasih Ibu Eli Terima kasih Bu Eli Yuliana Atas materi Dan Paparannya Semoga Bermanfaat Untuk kita semua Ya Bapak Ibu Semoga Cepat-cepat Dipraktekan Dan ditunggu Kiriman dari Telegramnya Ke kami Dan info-info Selanjutnya Yang tadi Sudah disampaikan Oke Baik Terima kasih Bun Saya akan Pindahkan Ke sesi berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih